Intro 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 Adalah kita pulang ya Allah Maka bisa menolong orang Kita langsung pulang aja Menuju Pondok Mau kemana Pak Jangan harap kamu bisa keluar dari sini dengan seenaknya Maksudnya gimana? Kamu tau siapa aku? Nggak tau lah, kenal kamu aja nggak pernah Kamu berusaha menolong dia? Saya nggak menolong dia, saya nggak bisa apa-apa Asal kamu tau Aku yang sudah bikin dia kayak gitu Ibu orang tau? Ibunya? Keluarganya? Jelas bukan Maksudnya gimana nggak apa? Aku yang bikin dia kayak gitu Oh Karena anda sudah berani masuk ke sini Berarti anda sudah mencampuri urusan saya Oh Berarti dari tadi di sini? Masya Allah Berarti ibu ini dukun Ibu kan bajunya muslimah Ya Terserah anda Berjinggab Mau Mengatakan saya apa? Saya dukun Saya apapun Masalah Saya pakai busana Pakai cicat Pakai busana Itu hanya Pakai Anda tidak akan tahu Astagfirullahaladzim Isi hati orang lain Astagfirullahaladzim Ya Saya tidak suka Karena anda sudah mencampuri urusan saya Terus maunya apa? Kalau nggak suka Saya diundang Dan saya berhak datang di saat ada orang yang mengundang dan minta pertolongan Ya Saya ingin anda bertanggung jawab Karena sudah berani datang ke sini Bertanggung jawab? Ya Saya sebagai manusia dimintai pertolongan orang Semampu saya Saya berusaha untuk menolong Minta pertanggung jawaban Pertanggung jawab apa sama Sampen? Kenal aja nggak? Berarti Anda urusan dengan saya Saya nggak ada urusan sama kamu Ya Kalau kamu ada urusan sama dia Ya urusan kamu Saya nggak ada urusan Kenal aja nggak? Ngapain ngalang-ngalangi saya? Minggir saya mau pergi Saya nggak ada urusan sama kamu Bu Tidak Udah Depi Yuk pulang Kita nggak usah melayani orang gila Ya ayo Mi Apa yang kamu tiba-tiba nyerang-nyerang kayak gitu? Allah kabar Dukun nggak tahu diri Ngalangi orang aja Udah dari tadi ngintip-ngintip Kerjaanmu cuma kayak gitu Nggak bisa cari kerjaan yang halal Udah Saya mau pulang Saya nggak mau ngeladenin orang nggak? Udah kerjaan Ayo pulang Debbie Dewi Dewi Awas! Dewi agak mau dulu Agak jauh, Dewi Hati kamu Tidak mau Subhanallah Nyerang tak kamu? Beri sayang Memang Beri jalan Masih jalan tenho penseing ha 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 Allah, Allah, Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah. Allah, Allah, Akbar. gimana udah bisa saya lewat kerjanya baru orang aja udah bu berhenti bu saya gak mau duel-dialan sama kamu saya gak ada urusan udah kasih saya jalan udah enak-enak kan kita bicara baik-baikan gimana udah bu tobat aja udah berhenti gak usah ganggu-ganggu orang lagi kasih saya jalan saya mau pulang saya gak ada urusan sama kamu tidak segampang itu saya belum menyerah terus maumu apa aku masih bisa berdiri kamu tidak akan bisa lewat astagfirullahaladzim saya gak mau buang-buang waktu disini bu masih banyak pekerjaan urusin kamu gak ada gunanya kamuarea bener-bener bener-bener , bener-bener en спасибо aku menjual minta-ball jangan semburah helated eh Teg Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 lagi ya Iya kalau enggak kamu sampai kayak gitu saya tahu rumahmu dimana posisinya dimana saya tahu rumahmu tuh jelek Iya enggak kamu jadi dukun santet bertahun-tahun dapatnya jutaan tapi kamu rumahmu aja jelek sekarang jauh dari jalan raya kan rumah kamu dibayar berapa sama anak yang lesb itu sampai tega mau membunuh mbaknya membuat kesakitan kayak gitu dibayar berapa kan banyak dari luar dan beli uangnya banyak dibayar berapa coba sampai beraninya ngintai ke rumahnya dibayar berapa bu nggak mau ngaku malu malu tahu ketahuan sekampung iya Umi undang semua orang kampung biar tahu kedua kamu kalau sampai ngulangi lagi kayak gitu ya biar dibakar rumahmu sama orang kampung gimana perjanjian ya Iya tobat ya tobat jangan ngulangi lagi ya nggak ngulangi lagi bener-bener jangan ganggu mbak ini lagi dan yang lain nggak boleh ganggu udah kamu saat ini udah nggak ada kekuatan kamu apa-apa Iya bener berdiri aja kamu nggak mungkin kuat udah lemes karena selama ini dikendalikan sama makhluk halus kamu bersekutu ya betul sobat ya insap ya jangan diulangi lagi ya kalau enggak saya janji akan saya tunjukkan rumah kamu saya akan bawa RT RW ya masyarakat dan dibakar rumah kamu seorang perempuan sama kayak saya ngerti punya hati yang merani saya beneran nggak suka ada seorang perempuan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama buat makan anak dan keluarganya ini enggak bu ya ya udah tobat ya baca sahadat ya ya udah defy kita pulang aja sebelum kita pulang tapi kita closing dulu kita apa namanya kita bantu baca sahadat nanti aja biar bersih dulu mandi-mandi dulu nanti kita bawa ke pondok sebentar bisa nanti dibantu ya biar bisa jalannya kayak gini kalau kodamnya udah diambil namanya juga perempuan lemah beda dengan dukun laki-laki masih kuat gitu udah nggak berdaya tinggal matinya bu nggak usah neko-neko ya udah kita kelusung dulu defy ya kita minta pertolongan nanti kita buat orang kampung kita ketok pintunya nggak tahu gimana nanti kita nggak mungkin ngangkat ini ibunya segede gini ya udah kita closing dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh